Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bukes Putra Wijaya di channel Bugs Office oke pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul video saya akan menjelaskan gimana sih caranya mengembalikan suara atau durasi dari burung kenari sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini karena saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih kualitas buat kalian semua oke jadi sebelum kita melanjutkan tentang trik gimana sih cara mengembalikan durasi atau suara bunyi dari burung kenari kita ketahui dulu penyebabnya burung kita bisa macet bunyi yang pertama burung kurang fit atau burung kurang kondisi yang kedua burung itu sudah waktunya mabung ngerontokin bulunya yang ketiga burung itu stress jadi diantara tiga hal ini yang bisa menyebabkan burung kita itu macet gimana sih penangannya kita bahas yang pertama dulu burung kurang fit itu bisa menyebabkan macet gimana sih caranya membuat burung kita bisa fit lagi yang pertama kita dongrak pake pakan misal burung kita itu kurang birahi kita bisa naikkan birahnya pake pakan peracikan banyak waktu di toko-toko kayak ebot kolkoin kenari dan lain sebagainya setelah itu kita bisa dongrak lagi pake ekstrak beding ekstrak beding apa kalau misal mau menaikkan birahi burung kenari yang pertama itu telur telur itu sangat efektif untuk menaikkan birahi burung kenari yang kedua bisa pake sawi sendok yang ketiga bisa pake jagung kalau misal jagung ini itu untuk menaikkan birahi itu gak terlalu ya tapi juga bisa menyehatkan burung karena apa kandungan gula dari jagung ini itu bisa membuat burung yang awalnya kurang fit itu jadi fit lagi karena kandungan gula dari jagung ini dan yang kedua burung sudah memasuki waktu-waktunya mahkung untuk perawatan burung mahkung kalian bisa cek video yang sebelumnya itu saya sudah jelaskan gimana sih caranya perawatan burung kenari yang mahkung itu bisa kalian lihat dan selanjutnya yang ketiga itu burung stres jadi kita merawat burung itu jangan sampai membuat burung kita stres penyebab stres itu apa aja sih yang pertama burung jarang dipindahkan misalnya burung dari awal kita beli sampai beberapa tahun itu ditempatkan di satu tempat itu aja itu bisa menyebabkan burung kita stres karena apa burung kan seharusnya hidup di alam liar nah kalau kita taruh di satu tempat itu aja tanpa kita pindahkan itu pasti otomatis menyebabkan burung kita stres kalau burung kita sudah stres itu otomatis males bunyi dan gak mau bunyi lagi selanjutnya apa sih penyebab burung stres perawatan yang salah perawatan yang salah itu juga bisa menyebabkan burung stres loh kayak apa menyemur terlalu lama memandikan memandikan cara memandikan yang salah saya tidak menyarankan untuk memandikan burung minari ini pakai semprot ya karena kenari ini sangat rawan sekali buat pilak meskipun kita ngerasa gak nyemprot bagian hidungnya itu bisa aja air itu masuk bagian hidung dan membuat burung itu langsung pilak langsung drop dan itu juga bisa menyebabkan burung itu kita macet bunyi dan males bunyi jadi saya gak menyarankan untuk memandikan burung minari pakai semprot klub kita kasih cepuk agak besar aja biarkan dia mandi mandi sendiri itu kan juga membiasakan dia untuk hidup di alam liar kalau dia itu misal nyaman disangkar gak stres itu pasti dia akan sehat dan mau pergi cowok lagi selanjutnya apa sih penyebabnya burung itu stres jadi banyak ya penyebabnya burung itu stres yang pertama tadi perawatan yang salah burung gak pernah dipindah dan yang paling akhir itu ada predator seperti kucing ya bukan predator ya itu pengganggu ya misal kita nainan jemur kok di luar ada kucing terus didikat di kucing itu kan bisa menyebabkan burung itu stres karena burung itu gak nyaman tadi loh pokoknya intinya kalau misalnya burung itu gak nyaman dia pasti stres dan pada akhirnya dia pasti macet bunyi dan penyebab selanjutnya yaitu burung drop burung drop atau burung sakit itu pastikan macet bunyi gak mau beli bagaimana kita mengatasi burung itu waktu sakit ada banyak obat kok di toko 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 misal kayak obat wilep obat wilep burung itu bisa kasih nutrien obat-obat tetes itu banyak kok di toko toko burung jadi gak usah khawatir kalau misal burung kita drop cukup kita rawat aja misal kita rawat kita rawat kita rawat semampu kita pasti burung itu kalau misal perawatan kita benar pasti burung juga sembuh dan bisa bunyi lagi kok gak usah khawatir apalagi kan burung penari burung penari kan itu burung yang relatif mudah untuk perawatannya jadi setelah semua itu kalau misal dilakukan dengan baik dirawat dengan baik pasti burung yang awalnya macet pasti akan bunyi lagi mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan apabila teman-teman sekalian mau bertanya tentang rawatan atau apapun itu bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah ini saya akan membaca satu persatu dan saya akan bales satu persatu kalau misal saya sempat pengen video seperti ini saya akan membuatkan video yang penting jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar saya semakin semangat untuk membuat video yang berkualitas buat kalian semua oke mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan apabila ada kesalahan mau dimakan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomannya